Intro Staf khusus Presiden mengungkap sikap Jokowi seusain yang banyak kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024 Adapun Kubu Anis dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Kipran Pihak Presiden Jokowi Dodo disebut belum menyiapkan pemilaan terkait turuhan tersebut Pernyataan itu disampaikan oleh Staf khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres Kubu Anies Muhaymin menuding Jokowi menjalankan tiga agenda untuk melanggengkan kekuasaannya Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Kipran Sementara Kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut dua Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Kipran Memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan Pilpres Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia